Pemirsa 6 hari menjelang lebalan, jalur mudik selatan Nagrek di kawasan Nagrek masuk kami sepanjang 2 hingga 3 km. Kemacetan sendiri pemirsa terjadi akibat adanya aktivitas jual-beli di pasar limbangan Karut yang menghambat arus seluruh lintas kendaraan pemudik yang hendak berpulang ke wilayah tengah dan timur Pulau Jawa. Kami sepagi atau 6 hari jelang perayaan Idul Fitri, jalur selatan Nagrek macet. Kemacetan kendaraan ini terjadi hingga 2 km, yang dimulai dari kawasan Ciaro sampai perbatasan Bandung-Garut di kawasan Limbangan. Kemacetan di jalur primadona para pemudik ini sendiri diakibatkan karena adanya aktivitas jual-beli di pasar limbangan yang menghambat arus seluruh lintas para pemudik yang hendak berpulang ke wilayah tengah dan timur Pulau Jawa. Guna mengurai kemacetan yang terjadi, pihak kepolisian melakukan cara bertindak satu arah menuju daerah Garut agar antrian kendaraan di kawasan perbatasan Bandung-Garut dapat terurai. Di kamar 6 pagi ini seperti apa? Ya, jadi mengingat kondisi cukup padat di Garut, jadi dari permintaan dari Kasat Antas Garut kita berkoordinasi dengan baik. Kami mengalihkan kendaraan yang di daerah Cagak itu menuju ke arah ke kota Garut. Sehingga kita mengalihkan arus ini adalah supaya mengurangi volume kendaraan yang cukup berat yang menuju ke arah Limbangan. Oleh karena itu, kita juga mengantisipasi dengan di jalur, baik itu personil maupun apil-apil yang lainnya. Lebih meriah dari kemarin? Untuk hari ini lebih meriah dibandingkan kemarin, mengingat sudah ada plat B, Z ataupun A yang menuju ke arah Lintas Selatan. Bagi pemudik di Himbau untuk selalu berhati-hati, mengingat jalur ini terkenal memiliki jalur yang cukup curam dan berbahaya untuk dilalui. Rezitya Prasaja, Bandung TV